Halo, apa kabar anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana tahun baru, hari keempat di tahun baru 2023. Suasananya juga masih tetap sejuk, enak gitu ya. Sebagian besar mungkin masih digujur gerimis dan juga banyak sahabat-sahabat kita di beberapa daerah yang sudah kebanjiran ini saya baca di mana di kawasan Semarang masih berlanjut, Semarang dan sekitarnya karena demak juga terendam. Terus kemudian di daerah Banten juga jalan sampai putus karena terendam dan sebagainya. Mudah-mudahan saja anda semua tetap dalam keadaan sehat, bertahan dalam situasi yang tidak ideal gitu karena memang musim hujan seperti ini. Dan seperti biasa kami ajak anda untuk ngobrol-ngobrol, berincang tentang berbagai topik-topik yang hangat dan aktual dan kita mengajak anda untuk membaca berita di balik beritanya. Beritanya anda bisa baca di media-media masa nasional, media online nasional. Tapi kalau mau dapat insight-nya, mau dapat apa yang ada di balik berita itu, mari kita bergabung dan masih bersama dengan saya, Hirsubuna Arief. Dan saya, Agi Betta, serang sekali menjumpai anda kembali pada hari ini. Sekarang tanggal berapa ya, Mas Hirsu? Tanggal empat dong. Oh iya. Ngetes setelahnya nih. Iya dan tampaknya musim hujan masih akan berlangsung, kalau musim hujan masih akan berlangsung ya, biasanya sekitar sampai bulan Maret-April. Tapi kalau menurut cuaca begitu, perakhiran cuaca sampai sekitar pertengahan Januari, Mas Hirsu tampaknya ini masih akan terus deras di berbagai daerah. Jadi kita memang harus waspada sih. Dulu saya ingat waktu wasi, kerja disebut apa Januari itu? Hujan Saban Hari disebutnya begitu namanya. Makanya Januari gitu ya. Padahal kita bukan dari bahasa Indonesia, tapi orang Indonesia bisa aja gitu. Hujan Saban Hari. Oke. Banyak topik-topik yang menarik. Saya kira, saya baca informasi yang lucu-lucu. Tapi mungkin kita nggak akan jadi bahasan utama gitu ya. Soal bahwa di Bogor itu, Kabupaten Bogor ya. Kabupaten Bogor ini jangan lupa, ini Kabupaten terbesar di, jumlah penduduknya terbesar di Indonesia. 5 juta lebih penduduknya. Hampir, saya kira lebih dari provinsi, berapa provinsi di luar Jawa gitu. Lebih dari, hampir 50 persen pasangan nikah di sana itu ternyata masih nikah siri. Nah ini, ini bapak-bapak jangan langsung begitu. Ini radarnya langsung bunyi gitu. Wet, Bogor kelihatannya kontensial. Jadi memang masih banyak yang melakukan nikah siri berdasarkan data di sana, dan itu ternyata tidak tercatat di kantor urusan agama Bogor. Ini info-info yang, saya kira bukan hanya soal administrasi, tapi juga banyak hal-hal lain yang menjadi faktor semacam itu. Apalagi ini mbak yang menarik. Soal ini ya, saya kira soal keputusan pemerintah untuk tidak memperlakukan PCR terhadap pendatang dari Cina ya. Saya kira kalau di Indonesia kita nyebutnya nggak pelancong. Bukan hanya pelancong, karena di sini banyak pelancong, tapi sebenarnya jadi tenaga kerja gitu ya. Jadi jangan salah ya. Kalau pelancong itu spending. Kan gitu ya mbak ya? Spending, kita ngitung. Tapi kalau pekerja itu malah dia ngeruk pendapatan dari Indonesia. Itu dua hal yang berbeda. Dan ini tentu saja menarik, dan kita nanti akan bahas dari sisi mengapa Indonesia memutuskan itu. Meskipun di Indonesia bukan negara satu-satunya di Asia. Di ASEAN yang memutuskan untuk membelakuin hal semacam itu. Kenapa penting ini kita bahas? Karena kan sekarang tingkat penurunan COVID di Cina itu lagi gila-gilaan lagi gitu ya. Itu dua topik yang saya lihat cukup bagus. Apalagi mbak yang menurut Mbak Agi cukup menarik untuk kita bahas. Iya, saat ini yang masih viral itu adalah tindakan dari wali kota Medan ya Mas Ersu ya, Bobby Nasution, yaitu yang tegas terhadap LGBT di sana. Jadi kisahnya ketika malam tahun baru kemarin, Bobby ini melihat banyaknya, begitu banyaknya pasangan LGBT ketika dia sedang berjalan di malam tahun baru gitu, untuk melihat suasana di sana, menginspeksi suasana gitu. Dan kemudian dia mengatakan bahwa Medan menolak LGBT. Dan ini suara cukup keras tersebut gitu ya. Itu banyak mendapatkan tanggapan gitu. Dan banyak juga yang mempertanyakan di balik sikap tersebut gitu. Tapi ini memang sebetulnya banyak yang mendapat dukungan dari warga masyarakat yang dinantikan itu memang sikap tegas seperti itu Mas Ersu. Ya, soal LGBT ini jadi isu bukan hanya isu lokal Medan atau Indonesia, tapi juga isu global. Kita ingat kemarin ketika piala dunia di Qatar, itu kan juga soal ini jadi ditarik-menarik yang luar biasa. Dan kemudian FIFA mau nggak mau kemudian bersama dengan Qatar yang juga menolak LGBT ya Mbak ya. Sampai ada tim-tim yang tadinya terancam kena sanksi gitu, karena tetap mengotot menggunakan bantangan LGBT gitu sebagai kampanye. Tapi akhirnya beberapa Jerman yang paling ngotot gitu kan. Masih ingat kita bagaimana kemudian Jerman dibully karena kalah tuh gara-gara LGBT gitu kalau di netizen Indonesia ya. Oke, itu topik yang menarik. Saya kira ada beberapa topik lain yang tentu tidak semua akan kita bahas. Nanti di sini Anda bisa nonton di Hirsu Benopoen atau di channel Rokigurung Official gitu. Ini topik-topik yang seperti ternyata semua fraksi di DPR itu, kecuali PDI menolak soal proporsional tertutup gitu Mbak ya. Nah ini juga menarik. Tapi tentu saja kan ini sebenarnya keputusan dari, ini sekarang bolanya bergulir di Mahkamah Konstitusi ya soal proporsional tertutup itu. Nah ini apakah kemudian sikap dari, mana dari Mahkamah akan bersama. Kita tunggu pada waktu itu kan kalau dalam soal presidensial threshold 10%, eh 20% kan menganggap bahwa kalau orang individu-individu seperti itu, itu tidak punya legal standing. Dan sementara kalau partai politik itu mestinya menjadi open legal policy. Dibalikin ke sana. Harusnya dalam kasus ini juga kalau konsisten harusnya ditolak juga. Karena yang mengajukan ini adalah pengurus PDIP level cabang di Jawa sana, di Jawa Timur, di Banyuwangi kalau nggak salah ya. Dan kemudian ada kader yang mengaku kader Nasdem, tapi nggak diakui oleh Nasdem bahwa itu bukan kebijakan dari partai dan ada individu-individu. Itu juga nggak topik yang saya kira menjadi hot topic. Terus apalagi ya di luar itu. Saya kira itu soal-soal itu nanti, tapi Anda bisa jangan khawatir itu akan juga diulas di channel-channel lain yang terafiliasi bersama kami ya, bersama Out of the Record. Ini ada Rokikurum Official, ada Hersu Benovoin. Dan ya, dua channel itulah kalau politik, tapi kalau ekonomi Anda bisa lihatnya di Saeedidu Official. Oke, saya usul dua, Mbak ya. Dua topik ya, yang tadi itu soal COVID, kebijakan kita COVID karena ini saya kira serius, dan juga soal LGBT. Mulai-mulai dari mana nih, Mbak? Ya, COVID ini tampaknya serius loh, Mas Hersu. Karena banyak yang negara yang sebelumnya itu belum memperlakukan pengetatan terhadap pelancong dari Cina, tapi terus kemudian pada mulai bulan Januari ini, mereka mulai melakukan pengetatan. Dan bahkan negara seperti Maroko misalnya ya, dia tidak hanya mensyaratkan bahwa pelancong dari Cina harus melakukan tes dan disyaratkan harus negatif tes COVID-nya, tapi juga bahkan dia betul-betul menolak untuk masuknya pelancong dari Cina. Ditutup-betul total, tutup total ya? Ya, betul-betul ditutup total, begitu. Dan ini tentu alasannya ya cukup wajar ya, Mas Hersu, karena Eropa ini kan saat ini kan sudah tenang, sudah adem gitu ya, COVID-nya. Dan kemudian Amerika juga masih ada sedikit. Dan Amerika pada periode COVID di gila-gilaan di Cina ini, dia sudah menutup lebih dulu, begitu ya. Menutup dalam arti, kalau yang tidak tes ya tidak bisa masuk, begitu kan. Sebelumnya sudah longgar, tapi sekarang mulai ketat lagi. Baik itu yang langsung dari Cina maupun dari negara dunia ketiga, begitu. Seperti dari Kanada, dari Korea Selatan, begitu tetap dia melakukan pengetatan kalau Sania itu adalah warga negara Cina. Nah, yang lainnya juga banyak sekali ya, Mas Hersu, Spanyol. Kalau di kita di Australia, begitu terus kemudian di ASEAN itu adalah Filipina dan Malaysia itu juga yang sudah akan berlakukan pada bulan Januari ini. Malaysia sudah sounding, tapi kita belum tahu mulai kapan diperlakukan. Nah, Indonesia ini yang menjadi masalah, begitu. Masalahnya kita bertanya-tanya, begitu ya, kapan dilakukan pengetatan. Tapi tampaknya pemerintah Indonesia memang tidak akan melakukan itu sejauh ini, gitu. Dari Pak Budi Gunadi, Menteri Kesehatan, dia merasa bahwa belum perlu kita melakukan pengetatan seperti itu. Padahal sampai saat ini, kita lihat sih mulai November, Desember, dan kemudian sekarang masuk ke Januari, ini masih tetap tinggi COVID di Cina. Iya, iya, iya. Dan orang kan kemudian bertanya-tanya ya, meskipun kita masih fair bahwa di ASEAN saja itu berbeda perlakuannya. Negara-negara kita, Malaysia dan Singapura itu berbeda. Singapura sama dengan kita, kemudian ada lagi negara seperti Thailand, Vietnam, dan kemudian juga Kamboja juga tetap membuka itu. Dan setelah saya baca-baca, memang rata-rata ini mereka lebih pada pendekatannya pendekatan kepentingan ekonomi, Mbak, ketimbang pendekatan kesehatan masyarakat itu ya. Kenapa? Karena jumlah turis dari Cina itu sangat besar untuk negara-negara itu. Sebenarnya, kalau dibilang besar banget juga enggak ya. Kalau apalagi dibandingkan dengan jumlah penduduk Cina yang berapa sih sekarang? 1,4 miliar. 1,4 miliar, iya. Iya, iya. Ya, kalau cuma misalnya dia 2 juta atau 20 juta masuk ke satu daerah, itu kan enggak-enggak gede buat mereka itu. Itu pinatana hanya remah-remah gitu. Tapi buat negara-negara seperti Indonesia yang jujur saja, kita ini salah satu negara yang tidak dengan potensi wisata yang luar biasa besar, tapi tidak pernah berhasil mengelola wisata. Karena sekarang jumlah turis kita kan masih di bawah 10 juta ya, Mbak, ya? Iya. Itu kan kedatangan Cina itu masih sangat signifikan gitu. Bandingkan dengan Malaysia misalnya yang jumlah penduduknya itu 26 juta, tapi pada waktu masa normal sebelum COVID-19 kita itu bisa sampai, Malaysia itu bisa sampai 26 juta turis yang masuk gitu. Sementara kita dengan wilayah yang begitu luas, penduduk yang sampai 270 juta itu gak sampai 10 juta tingkat pariwisata kita ini, menurut saya ini sebenarnya kalau pemerintah serius, fokus, kita itu sebenarnya potensi wisatanya besar sekali gitu. Nah, tapi balik kita ngomongin ke soal, kenapa pemerintah kita menyatakan bahwa, ya sekitar penduduk kita ini sekarang sudah tingkat vaksinasi kita sudah tinggi, tingkat imunitas sekitar rakyat kita juga sudah tinggi. Saya agak khawatir, jujur saja kalau dengan data-data di Indonesia ini, karena kita kan terkenal sekali soal data ini tidak pernah akurat gitu, Mbak. Iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi, memang yang disandarkan oleh pemerintah yaitu bahwa tingkat imunitas kita sudah tinggi, jadi tidak khawatir lagi kalau seandainya pun ada pelancong atau pendatang atau turis asing, Wisman, begitulah ya, masuk ke kita dan ada di sekitar kita. Jadi, itu yang faktor ya, faktor dasar gitu. Kenapa kita belum memperlakukan itu. Padahal sebenarnya sih kalau di balik itu masih banyak lagi, kalau menurut saya sih lebih kepada karena yang banyak datang dari Cina, selain juga pelancong, pelancong itu kebanyakan juga di Bali, begitu ya Mas Ersu. Maksudnya itu di Bali sih sebenarnya, dan Manado begitu ya, mereka wilayah kedatangan juga daerah sana, begitu, dan kemudian ya, mereka kebanyakan menjadi TKA gitu, kalau kita melihat di pelabuhan-pelabuhan udara begitu, rutinitas sehari-hari dan kemudian kedatangan gitu, itu adalah menjadi TKA kalau di Indonesia ya, kita lebih mengenalnya demikian. Nah, itu wilayahnya biasanya memang mereka wilayah, kalau di bandara itu pintu kedatangannya itu berbeda ya, dengan yang umum begitu, dan kemudian ya sampai sejauh ini tidak ada pengetatan begitu. Ya, bahkan pada waktu COVID dulu juga tidak ada pengetatan ya? Ya, mereka mendapatkan perlakuan khusus begitu ya, dan padahal di Cina sendiri sudah sedemikian ketat. Jadi kalau seandainya orang Indonesia di Cina datang ke Cina pada waktu itu, itu dengan persyaratan yang sangat ketat, bahkan tidak bisa, karena kan sempat ditutup pada waktu itu ya. Tapi ketika yang dari sana, dari Cina itu datang ke Indonesia, pada waktu itu kita tetap welcome gitu ya. Jadi inilah yang kemudian ya, memang kita bagaimana Mas Yersu, kita itu posisinya dengan Cina itu kan memang, walaupun kita mengatakan setara, tapi pada dasarnya sebenarnya kenyataannya itu tidak setara. Kakak ini kita adik-adik kecil, Pak. Pak Jokowi sendiri sudah secara jelas menyebut si Jinping itu kakak besar kan gitu ya. Big brother ya. Jadi dari situ saja kita sudah tahu betapa posisi kita itu subordinat gitu kalau kita berhadapan dengan Cina ya. Dan pada masa-masa COVID dulu kan kita ingat bagaimana ketika dikritik keras kedatangan pintu-pintu masuk Indonesia tutup, tapi tetap saja datang turis Cina kan, banyak pelajar batik kita, pasang badan terutama Pak Luhut ya, yang sering pasang badan soal ini bahwa mereka sudah divaksin, sudah booster dan sebagainya gitu. Walaupun kemudian banyak faktanya memang nggak seperti itu gitu. Saya kira ini, saya kira mungkin kita mesti dekatinya berbeda ya antara Indonesia dengan beberapa negara lain, atau mungkin ada kesamaan dengan beberapa negara lain, tapi kalau Singapura saya nggak, saya kira kita berbeda ya, pendekatannya. Kalau Singapura misalnya mereka menyatakan bahwa datanya itu misalnya, oh imunitas tubuh rakyatnya sudah cukup tinggi, karena vaksinasinya sudah merata, kita relatif jauh lebih percaya. Kenapa? Ya satu faktor bahwa penduduknya Singapura lebih kecil, jadi lebih pedatanya lebih bagus. Kedua memang Singapura secara pendataan, seber data gitu, mereka sejauh ini jauh lebih akurat dibandingkan kita. Kalau kita, ini kan, ya kan sering yang terjadi, laporan-laporan itu ternyata nggak bisa diverifikasi, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, kalau kemudian sekarang muncul pertanyaan-pertanyaan dari publik, kenapa ya kok pemerintah tetap menganggap seperti itu, bahwa Pak Budi Gunadi Sadikin, tadi ada menyebutkan, Menkes, tingkat imunitas tinggi, dan kedua beliau menyatakan bahwa sebenarnya varian yang ada di, varian-varian baru yang ada di Cina itu juga sudah masuk, kok udah lama masuk di Indonesia, dan ternyata nggak cukup tidak menular gitu di Indonesia. Itu kan yang sebenarnya dibela-bela. Tapi ada satu soal, saya kira dibalik itu ada ketergantungan yang sangat tinggi Indonesia terhadap Cina ya. Iya, betul sekali. Jadi, memang ada tiga varian baru begitu ya, yang kemudian selain masuk ke kita, sebelumnya juga sudah masuk ke Singapura, kemudian ketiga-tiganya itu sudah didapati masuk ke Indonesia, dan ternyata penyebarannya tidak terlalu signifikan atau penting begitu, itu dijadikan landasan atau alasan kenapa kita sampai sekarang masih belum melakukan pengetatan terhadap pelancong atau pendatang atau TKA begitu ya, yang datang dari Cina. Nah, padahal kalau berdasarkan data dari Cina sendiri, kalau kita membaca berita-berita yang dari sana, yang kemudian dikutip begitu ya, oleh media kita juga, media luar juga di Asia, itu di sana, karena Omikron, entah saya nggak tahu ya Mas Yersu, ini Omikron yang mana begitu ya, tapi disebutkan bahwa kenapa sampai terjadi penularan atau di Cina itu kasusnya mencapai 250 juta, itu karena memang betul-betul karena penularannya, faktor penularan yang tinggi. Jadi kalau dulu kan kita faktor kematiannya yang tinggi begitu kan, jadi begitu tertular memang bahaya sekali. Nah, kalau di sana itu faktor penularan yang tinggi, yaitu dengan satu orang itu bisa menularkan kepada 18 orang. Jadi bisa dibayangkan, kalau seandainya ada kota-kota di sana, itu yang hampir 50% penduduknya itu ikut tertular. Dan tentunya, walaupun tingkat kematiannya itu lebih rendah, tapi tetap saja, tetap saja itu memuncak, dan kemudian terjadi tingkat kematian yang tinggi begitu. Nah, ini yang saat ini memang begitu heboh ya di sana, dan sepertinya juga pemerintah sana juga kesulitan begitu, sempat kesulitan, terutama masalah obat-obatan. Karena memang mendapatkan banyak bantuan obat-obatan dari sekitar ya, dari Makau, dari Hongkong, yang sekarang sudah masuk ke dalam wilayah Cina sendiri, juga dari Taiwan, maaf dari Taiwan, tapi belakangan masyarakat Taiwan yang tadinya itu antusias untuk mengirim ke sana, karena belakangan juga minta pemerintahnya untuk mengintikan itu, karena rupanya juga COVID-nya mulai menyerang ke Taiwan. Jadi, mereka perlu untuk mengobati penduduk mereka sendiri. Jadi, memang ini sempat terjadi krisis obat-obatan di sana, yang sekarang mungkin sudah mulai teratasi, tapi soal bahwa di sana masih memuncak COVID-nya, itu masih terjadi. Itulah kenapa beberapa negara pada akhir bulan Desember kemarin, itu malah mulai menerapkan gitu, seperti menerapkan pengetatan itu terhadap para pelancong yang masuk ke dalam negara mereka, seperti Jepang dan sebagainya, itu mulai disyaratkan untuk membawa tes PCR atau antigen yang negatif. Kalau tidak, ya memang tidak bisa masuk ke negara tersebut. Dan ini kita artinya kembali kepada masa-masa COVID-19 pada tahun 2020-2021, yang lalu begitu ini terjadi seperti itu, Mas Erso. Ya, ya. Nah, ini saya kira, apalagi kemudian kemarin kita juga membahas bagian memang kontroversi soal penggunaan masker gitu ya, yang kata Pak Fikudi Guda Disadikin, ya silakan kalau di tempat-tempat terbuka, nggak perlu pakai masker, tapi tempat di kerumunan tertutup, itu menggunakan masker. Tapi kemudian Pak Jokowi sendiri juga tidak memberi contoh yang baik dengan tidak menggunakan masker ketika bergunjung ke Pasar Tanah Abang. Itu kan, itu pasar yang tertutup, dan kemudian juga banyak orang juga berkerumun. Nah, saya kira, tapi mungkin kelihatannya kita kemarin juga mengimbau, ya itu kesadaran kita masing-masing, dan menurut saya, udahlah, nggak usah diperhatikan lagi omongan yang sampaikan oleh pemerintah, apalagi di contoh gitu ya, karena kita kan beda dengan mereka gitu, Anda yang rakyat-rakyat semua, ini kan beda dengan para peti di negara ketika misalnya beliau-beliau itu sakit kan, sudah jelas diurus, ada yang ngurus dokternya, kesehatannya terjaga. Kalau kita kena, ya dampaknya juga buruk. Jadi saya senang juga itu membaca beberapa, beberapa respon dari para publik kita, mulai netizen maupun media, yang mereka menyatakan, kelihatannya mereka akan lebih prefer untuk menggunakan masker. Dan saya kira itu cara aman yang kita ingatkan bahwa, memang kita harus mengubah pola hidup kita sekarang gitu, kalau ada flu-flu sedikit, atau bahkan nggak usah flu pun, juga tetap aja kita menghindari ada orang yang flu dan sebagainya, kita tetap menggunakan masker gitu. Oke, itu kita pulangkan kembali kepada pemerintah, kalau punya kebijakan semacam itu, kita berharap tidak akan terjadi ledakan lagi COVID-19, dan kemudian kalang kabut lagi, dan kita mesti nutup lagi, ekonomi pasar kita, dan kegiatan aktivitas kita, PPKM dikembalikan lagi, itu kan dampaknya sangat buruk. Nah, tetapi buat kita yang paling penting sebenarnya, kita menengarai, nah, dibalik itu ya, yang kita mesti baca, dibalik kebijakan-kebijakan itu, tetap saja menunjukkan bahwa, memang ketergantungan kita terhadap Cina itu, sebagai negara itu sangat-sangat besar. Saya mau baca misalnya, gini, ternyata, Mbak, ini datanya disebutkan bahwa, pasar ekspor kita itu, sampai sekarang terbesar itu tetap Cina, data-datanya menunjukkan seperti ini. Jadi, buat sampai Januari sampai Oktober kemarin itu, ekspor kita itu sebesar 51,5 miliar USD, itu berkontribusi terhadap 22,3% dari total ekspor kita. Jadi, ini gede banget. Tetapi, jangan salah, jangan salah ini, tetapi juga sebaliknya, impor dari negara Cina itu, nyaris 34% dari total impor Indonesia, paling besar dibandingkan negara lain. Jadi, gila, walaupun kita jadi pasar, kita mengekspor ke sana terbesar juga, tapi kita terbesar juga dan jauh lebih besar, 34%. Nah, ini saya kira juga ada beberapa bahaya sih menurut saya ya, karena saya baca prediksi-prediksi dari lembaga-lembaga dunia, lembaga internasional itu pertumbuhan ekonomi di Cina, itu sekarang mulai melambat terus lah, setelah sebelumnya satu dekade, pertumbuhannya gila-gilaan gitu. Direvisi sekarang misalnya, pemerintah Cina mematok sekitar 5, sekian persen gitu, tapi sekarang mungkin beberapa bank dunia dan sebagainya, memprediksi pertumbuhan ekonomi di Cina itu cuma tinggal sekitar 4, sekian persen gitu. Dan artinya apa? Kalau dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah itu, dia kan pencerapan lapangan kerjanya juga semakin rendah, dan dia tentu saja butuh menyalurkan tenaga kerjanya yang begitu besar, dan salah satunya itu pasti Indonesia yang menjadi sasaran bagi Cina. Jadi jangan terlalu kaget nanti kalau provokat ke depan akan lebih banyak banjir tenaga kerja Cina ke Indonesia, yang kemudian nanti jangan-jangan dicatat oleh pemerintah, oh itu sebagai pelancong. Sekali lagi beda antara pelancong dengan para pekerja. Kalau pelancong itu spending dananya di sini, tetapi kalau pekerja itu dia mengeruk devisa dari Indonesia. Dan jangan lupa juga, ini memang kelakuan Cina itu memang rada-rada nyebeling gitu ya, dan tricky banget kan gitu, selain saya sebut dengan debt trap ya, cebakan hutang. Kita ingat beberapa waktu yang lalu di Bali ya, geboh waktu itu gubernurnya, geboh kali kan, ternyata mereka itu datang ke Bali, itu nggak ada duit yang di spending ke mana ke para pedagang-pedagang kita, masyarakat kita. Karena ternyata mereka itu makannya di rumah kan Cina, kemudian barang-barang beli souvenirnya, itu juga ternyata produk buatan Cina, yang memang sengaja ada cuma etalasanya saja di Bali, dan nanti kemudian barangnya setelah dibeli di sana, itu dikirim sebenarnya barang yang dari Cina juga kan gitu. Dan pembayarannya mau kayak apa namanya Mbak? WeChat? Apa itu namanya? Iya betul, pakai aplikasi yang memang sudah mereka alipay dan sebagainya itu. Iya, iya, iya. Jadi gitu juga, kelakuan Cina ini memang benar-benar mereka ini nggak mau rugi banget gitu. Jadi walaupun ada turis Cina yang datang ke Indonesia, tetapi tetap saja duitnya spending terbesarnya itu kembali lagi ke Cina. Itu bayangkan. Sama dengan kayak proyek-proyek kita nggak? Kayak proyek-proyek Cina yang disebut Tuncray Project gitu ya. Walaupun kemudian mereka banyak membangun proyek-proyek di Indonesia, tapi barang-barangnya mesti diimpor dari Cina, tenaga kerjanya dari Cina, semuanya jadi balik lagi ke Cina. Jadi mereka hanya membangun di Indonesia, bukan membangun Indonesia gitu. Iya betul. Jadi soal misalnya naraca perdagangan gitu ya, walaupun kita banyak menjual ekspor gitu ke Cina, tapi tetap saja volume ekspor dari Cina ke Indonesia itu lebih besar gitu. Dan ini seringkali itu menjadi masalah. Mas Ersu tadi mengatakan Cina itu suka tricky, karena mereka juga sering medevaluasi mata uangnya begitu. Sudah mulai menggunakan mata uang yuan tersebut kan, dalam transaksi perdagangan. Sehingga kalau seandainya mereka medevaluasi mata uangnya, walaupun itu hanya sekitar 1%, misalnya itu akan membuat harga mereka jauh lebih murah begitu. Sehingga ketika dijual ke sini juga harganya lebih murah, di pasaran internasional juga demikian. Nah itu yang sering diprotes oleh Amerika juga begitu kan. Karena memang terjadi dumping, harga di ini jadi lebih murah. Nah inilah yang kemudian ekonomi Cina itu menjadi seolah-olah, dan barangnya memang faktualnya memang lebih murah begitu kan. Dan kemudian dia juga bisa tumbuh pesat gitu. Walaupun dia mau produksi banyak, mereka tetap bisa mengirimkan ke seluruh dunia begitu. Walaupun orang tahu bahwa kualitasnya itu rendah begitu ya, tapi di sana kan terangga kerja sangat murah sekali. Sangat murah, ya. Ya orang kadang tidak memperhatikan itu begitu. Seperti contoh batik kita begitu. Kita banyak yang tidak sadar bahwa kemudian, oh batik ini ternyata made in Cina, gitu. Dan kemudian memang batik itu batik printing ya, terutama kalau di sini memang kita tidak bisa menyatakan bahwa batik yang kritik itu bagian dari batik. Karena kita hanya mengenal kalau seandainya itu berupa cap atau berupa itu tulis, baru bisa disebut batik. Masyarakat kita mengatakan demikian. Kalau yang printing ya itu sekedar pola biasa, gitu, kain biasa. Nah, kembali kepada itu tadi, yang pekerja-pekerja dari Cina juga ya memang betul. Karena memang kita sangat tergantung kepada Cina. Karena memang klausul di bawah perjanjian dari setiap kita, Cina berinvestasi ke kita, yang artinya kita berutang kepada mereka, itu kan ada klausul tertentu, gitu ya. Yang memang tidak dilakukan pada saat kita berutang atau datangnya investasi dari negara-negara lain. Yaitu misalnya adalah 70% dari materi, gitu ya, materi pembangunan. Biasanya kan mereka investasi di infrastruktur. Itu 70% dari bahan-bahan bangunannya atau bahan bakunya itu harus didatangkan dari Cina. Begitu juga sekitar 70% juga pekerjanya harus dari Cina. Nah, dengan alasan bahwa itu adalah tenaga ahli, begitu ya. Dan itu yang pernah pada waktu itu Pak Suharto dari Bapak Penas itu mempertanyakan, lo saya nggak tahu bahwa sampai seperti itu, begitu kan. Tapi ya itu kenyataannya seperti itu. Entah kalau sana orang mengatakan tidak tahu, memang pura-pura tidak tahu, ataukah memang dia tidak diberikan ini, klausul-klausul perjanjian tersebut, gitu. Tapi pada kenyataannya kan demikian. Yang dikatakan harusnya itu tenaga ahli, ternyata di lapangan banyak yang bersaksi, begitu dari tenaga kerja Indonesia-nya sendiri, begitu bahwa yang sekedar misalnya hanya mengecet, atau sekedar hanya menjadi tukang las dan sebagainya, itu pun juga dari Cina. Padahal apa kurangnya Indonesia, bahkan tukang las kapal di luar negeri, itu bahkan mendatangkan tukang las dari Cina. Nah, jadi sebenarnya kita pun sudah mendatangkan tukang las dari Indonesia, maksudnya. Jadi, kita pun sebenarnya keahlian dari orang-orang Indonesia itu sebenarnya sudah cukup mumpuni, gitu. Tapi ya karena perjanjiannya seperti itu, ya. Mau tidak mau itu masih harus dilakukan, gitu kan. Kita kan ingat kemarin ketika kecelakaan di proyek kereta api Cina-Bandung itu, ya. Kita jadi bertanya-tanya, kenapa kok sampai dalam jangka waktu yang lama, gitu, tidak segera dirilis? Siapa sih sebenarnya yang menjadi korban dalam kecelakaan? Ternyata kemudian belakang begitu dirilis, walaupun kita sebenarnya sudah dapat lebih dulu dari beberapa sumber, itu tuh ternyata memang pekerja-pekerja Cina semua yang baik, yang meninggal dunia, walaupun yang kecelakaan, gitu. Itu kan menunjukkan betapa memang proyek-proyek itu yang disebutkan gitu, bahwa mereka memang, sekamanya yang terungkai proyek itu, mereka betul-betul ya cuma membangun di Indonesia, gitu, dan kemudian kita terjebak dalam hutang Cina. Nah, yang penting yang kita mesti ingatkan bahwa sekarang ini ketika terjadi slowdown, ekonomi slowdown, termasuk Cina ini, ekonomi slowdown, itu kalau kita sangat tergantung pada Cina, dampaknya terhadap Indonesia juga akan sangat besar juga, gitu ya. Jadi makanya kita melihat, ini bukan hanya sekedar soal pemerintah tidak mau, pemerintah tidak membatasi pendatang dari Cina, karena bahwa kita itu tingkat imunitas rakyat kita sudah sangat tinggi. Saya kira bukan itu. Ada hal yang jauh lebih besar, itu berkaitan dengan penaga kerja Cina, gitu ya. Mbak Agi masih ingat kemarin ketika Pak Heboh, Pak Jokowi mengklaim bahwa Maluku Utara itu, itu daerah yang paling berbahagia orangnya, karena tingkat pertumbuhan ekonomi sekarang tertinggi di dunia. Berapa waktu itu? 27 ya. 27 persen atau berapa, gitu. Tetapi kemudian kan kita mendapatkan fakta-fakta di lapangan, dari testimoni-testimoni rakyat, itu dampaknya nggak terlalu signifikan terhadap rakyat. Yang lebih gede itu ya juga para pemilik tambang-tambang, dan itu asalnya dari Cina juga, gitu. Iya, betul. Di Maluku Utara itu, ketika kemudian media mewancarai juga LSM terjun ke tempat, lokasi, begitu ya, LSM pertambangan terutama, yang saat ini itu keras bersuara, ternyata itu memang tidak signifikan. Jadi, misalnya untuk selain mereka yang bekerja di darat, mereka yang bekerja di laut, bahkan yang bekerja di laut pun juga mengeluh, begitu, Mas Yersu. Maluku Utara ini kan daerah yang memang investasi itu memang tinggi, begitu ya. Tapi tidak begitu menyentuh, terutama mereka yang ini malah justru misalnya lokasi yang itu dibatasi, yang tadinya dia bisa mengambil ikan di daerah mana itu, kemudian malah lebih jauh lagi, dan sebagainya, begitu. Dan biasanya di tempat seperti itu, memang justru harga-harga malah justru naik, begitu ya. Biasanya di tempat di mana investasi tinggi, dan sebagainya, ada-ada proyek di situ, itu seharusnya memang justru ada subsidi kepada masyarakat sekitar, gitu. Karena yang akan memekaruhi harga. Dan kalau soal ekonomi Cina, kita tahu bahwa, kalau tidak salah sekitar tahun 2019-2020, itu kan Cina itu masih menjadi negara penghutang terbesar di dunia, walaupun dia memberikan hutang kepada negara lain, tapi dia pun juga sebagai negara penghutang tertinggi, begitu. Pada tahun itu sekitar, berapa ya? 2,1 triliun dolar. Nah, 2,1 triliun dolar. Itu kan tinggi sekali ya, Mas Ersu. Itu mungkin sekitar 31 ribu. Saya ingat itu sekitar 31 ribu. Triliun rupiah. Apa? Triliun rupiah, begitu. Kalau kita kan hutangnya terakhir, hutang pemerintah ya, belum hutang BUMN dan juga hutang yang lain, hutang swasta, sekitar 7.500 ditambah pada tahun 2023 ini, kata Menteri Keuangan, akan kita berhutang lagi sekitar 600 sekian triliun, begitu. Nah, tapi saya tadi sempat googling pada tahun 2022 ini, Cina itu hutangnya sudah tembus ke 2 ribu, kalau dirupiahkan pokoknya sekitar 40 ribu, begitu. 40 ribu lebih triliun, begitu. Artinya ini memang walaupun jumlah penduduk mereka demikian banyak, mereka pun seperti kita mengandalkan surat hutang negara itu, kalau yang sebelumnya banyak yang jangka pendek, sekarang rupanya sudah mulai banyak jangka panjangnya. Nah, ini itu artinya termasuk yang apa ya, dengan hutang yang demikian besar, walaupun dia negara yang sangat besar, ini kita harus waspadai, ini juga rapuh, negara yang rapuh yang bisa berdampak kepada kita, apalagi kalau seandainya tenaganya itu banyak dihabiskan untuk soal kesehatan, gitu, untuk mengurusi soal kesehatan. Jadi kan memang biasa kalau dalam keluarga, gitu ya, kalau kita punya adik kecil, adik kecil itu kan selalu menjadikan idolanya itu kakak besarnya, gitu ya, dan dia selalu meniru-niru apa yang dilakukan oleh kakak besarnya, kelihatannya karena itu keren, gitu. Dia belum tahu benar bahwa apa yang dilakukan oleh kakak, itu belum benar. Nah, ini Indonesia kan sudah mengakui sebagai, bukan Indonesia, Pak Jokowi mengakui kakak besarnya itu Xi Jinping, gitu. Apakah itu sindrom sebagai adik kecil yang kemudian mengikuti gaya dari kakak besarnya. Ini menarik untuk kita cermati lebih lanjut. Oke, kita cukup panjang nih ngomongin soal Cina, tapi jangan lupa memang ini soal yang sangat serius, ya. Dampaknya soal serius, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa interdependensi atau ketergantungan kita kepada negara lain dalam situasi global ini sangat penting, dan kita tadi baru membahas soal ekonominya, belum membahas soal geopolitik globalnya, ini jauh lebih serius lagi, karena bagaimanapun terjadi polarisasi antara negara-negara barat dengan Cina, itu dua hal yang lebih lanjut. Tapi saya kira kita nggak akan bahas sekarang, ya, Mbak, ya. Kita pindah topik yang tadi Anda sebut, usulkan tadi soal LGBT di Medan, gitu. Iya, ini LGBT di Medan ini mencuat pada malam tahun baru kemarin, Mas Yersu. Jadi, wali kota Medan, yaitu Bobi Nasution, ini kebetulan Bobi adalah mantunya dari Pak Jokowi, ya. Jadi, Bobi Nasution ini ceritanya dia berjalan, gitu, dari kantor wali kotanya, begitu, ke lokasi tempat diadakannya perayaan tahun baru kemarin, dan kemudian sepanjang jalan itu dia mendapati banyak fenomena LGBT, atau apa ya, dia seperti inilah kata-katanya, ini saya bacakan saja. Sepanjang saya jalan dari depan kantor wali kota, saya lihat kok yang cowok sama cowok, maksudnya berpasangan. Nggak ada ya kota Medan, nggak ada LGBT, kita anti-LGBT, begitu kata dia. Jadi, ini cukup keras apa pernyataan dari Bobi ini, dan kemudian saya lihat sampai tadi malam, itu dia masih hadir di televisi nasional, di wawancara soal ini. Dan kita salut juga kepada ketegasannya itu, karena dia memang selain melindungi masa depan, dia juga menyatakan soal demografi dan sebagainya, bagaimana LGBT itu tidak bisa beranak-pinak, sebagaimana kodratnya manusia, dan kemudian kita akan tidak mendapatkan bonus demografi, kalau seandainya memang LGBT itu berkembang pesat di Indonesia, begitu salah satu alasannya. Dan juga dia mengatakan bahwa Medan itu anti-LGBT, karena merupakan pesan dari tokoh-tokoh agama, yang meminta agar masyarakat menghindari perbuatan LGBT tersebut, yang merupakan menurut dia itu adalah salah satu kebudayaan luar. Karena dia mengatakan seperti ini, tadi saya bilang, kita pengen, tadi juga pesan dari tokoh-tokoh agama kita, harus menghindari hal-hal seperti itu. Kemaksiatan juga harus kita tekan hal-hal yang di luar kebudayaan kita. Jadi, kebudayaan LGBT itu lebih banyak datangnya dari luar, begitu Mas Yersu. Bukan kebudayaan asli kita. Nah, tapi kita kan tahu selama ini ya, apa yang dikatakan itu seringkali berlindung di balik HAM, seringkali karena hak asli LGBT, preferensi untuk prevensi seksual masing-masing itu adalah hak agensi manusia masing-masing. Jadi, tidak bisa orang lain masuk ke kamar tidur kita, orang lain bisa masuk ke tempat tidur kita, aktivitas tempat tidur yang sangat privacy. Itu kan alasannya. Tapi, kalau saya melihat memang ini, apa yang dikatakan oleh Bobi ini harusnya diikuti oleh kepala-kepala daerah yang lain ya, Mas Yersu. Karena seringkali mereka membatasi aktivitas tempat tidur yang tidak boleh, itu pemerintah masuk ke dalamnya yang berupa aturan, tapi ketika mereka sakit, ketika mereka terdampak dan sebagainya, yang ngurusi siapa? Yang ngurusi kan juga tetap pemerintah, yang ngurusi tetap masyarakat. Jadi, kalau aktivitas menyimpang tidak boleh dibatasi, ya seharusnya mereka konsekuen terhadap dampak yang terjadi. Tapi, ini kan yang terjadi kan tidak, begitu. Iya, 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 iya. LGBT ini, ini menarik karena tadi kita medan ini kan saya jadi teringat, karena kan saya pernah juga cukup lama tinggal di medan ya, antara tahun, akhir tahun, akhir tahun 80-an sampai awal 90-an, saya tinggal di medan. Saya membayangkan kalau zaman di zaman saya dulu, waktu itu belum terlalu, saya belum melihat fenomena LGBT pada waktu itu. Yang ada, yang kita sebut dulu, bencong. Nah, itu memang ada di beberapa tikungan-tikungan jalan Anda. Tapi, kalau ini sudah mulai ngeri, dan itu saya kira itu fenomena terjadi di banyak tempat ya, tidak hanya di medan ya. Itu banyak tempat di berbagai daerah, fenomena LGBT juga sangat marah, dan saya kira bagus kalau kemudian wali kota, wali kota Pak Bobi ini, sejak awal sudah mulai mengingatkan itu. Karena medan ini bagaimanapun juga, ini kan orang sering salah ya, memahami medan. Orang yang nggak paham medan itu dikira ini kota Batak, padahal sebenarnya bukan. Ini sebenarnya kota Melayu ya, keseluruhan Melayu ya, keseluruhan Melayu Delhi kan gitu ya. Jadi, tapi memang belakangan ini, komposisi di medan itu orang, orang Melayu itu sekarang menjadi minoritas, kalau di medan itu. Yang besar orang mungkin nggak tahu bahwa itu orang Jawa, yang disebut sebenarnya Jadel, kalau dulu ya, Jadel Jawa keturunan Delhi, tapi sekarang sebenarnya bukan hanya Jadel, sekarang mereka mungkin diperhalus Jadel, jadi konotasinya dianggap berada peoratif gitu ya, menghina gitu, jadi sebetulnya puja ke Sumat, putra Jawa ke layanan Sumatera. Dan komposisinya terbesar di kota ini, sebenarnya orang Jawa, dan kemudian orang Batak itu, saya kira Batak Toba itu, nomor dua terbesar setelah itu, ada orang Mandailing, orang Minang, dan orang Melayu, ada komposisinya di situ, dan mayoritas tetap Muslim, di medan ini ya, mayoritas, ingat saya data terbaru itu, data terakhir bukan terbaru, sekitar 64-65% itu masih Muslim, dan bagian itu Kristen, Kristen itu Katolik, dan Kristen lainnya. Jadi tetap saja ini adalah kota, kota yang, kota umat beragama, yang semuanya saya kira, baik Muslim maupun Kristiani, itu kan menentang soal LGBT ini. Iya, iya, betul Mas Yersu. Jadi memang LGBT ini sebenarnya, Bobi juga mengatakan demikian, bahwa tidak ada agama yang, apa ya, membolehkan perilaku LGBT ini, karena semua kitab itu mengatur sesuatu, tidak mungkin membolehkan sesuatu yang abnormal, mengatur kepada hubungan yang normal, dan kemudian, kalau saya mengatakan normal seperti ini, ini pasti akan dihujat Mas Yersu, kepada yang normal LGBT. Gak apa-apa dihujat. Betul, tapi kan ini dalam konteks agama, memang seperti itu pandangannya. Dan tadi, kalau Mas Yersu mengatakan bahwa, soal komposisi agama, ya betul, memang di daerah lain di Indonesia, komposisi agamanya itu, biasanya sekitar 80% itu Muslim, kalau secara rata-rata nasional. Tapi itu juga tidak bisa menjadi pegangan, karena memang, seperti misalnya yang rame, itu pada bulan Desember lalu, itu di Garut, itu kan sempat viral ya, LGBT. Nah, ini Muslim ya, kalau Garut kan saya kira ya? Iya, di Garut itu kan memang, kita tahu itu lebih banyak lah, apa, masyarakat Sunda di sana ya, terus kemudian juga, tapi daerah itu memang daerah yang berkembang pesat, begitu, dan kemudian, daerah wisatanya itu juga, sangat signifikan perkembangannya di sana, Mas Yersu. Dan, itu menyebabkan para pendatang banyak datang ke sana, juga, apa, tenaga kerja, begitu, biasanya kalau sesuatu di situ, ekonomi itu tumbuh, maka akan datang banyak, banyak tenaga kerja. Dan kita saat ini, kita tahu bahwa, pengaruh dari internet, pengaruh dari luar, begitu ya, itu memang banyak sekali, berpengaruh di situ. Karena, apa yang terjadi di Garut, pada tahun 2018 saja, itu sudah, dinyatakan bahwa banyak grup-grup media sosial, itu yang memang khusus, grup itu dikelola oleh LGBT, dan untuk mewadai LGBT. Jadi, semacam komunitas, begitu. Dan ini kemudian, kemarin itu, pada bulan Desember 2022, ini sempat viral lagi, karena ada pertemuan DPRD itu, dengan aliansi umat Islam, begitu ya, para ulama, begitu, dan juga diikuti oleh Komisi AIDS, Komisi AIDS, itu namanya penanggulangan AIDS ya, Komisi Penanggulangan AIDS, gitu, atau KPA. Dan kemudian, dari pihak KPA ini, menyatakan bahwa, sudah ada 1.004 dari, masyarakat Garut itu, yang positif AIDS, begitu, yang mereka, ya, ini artinya, kalau AIDS itu memang sudah AIDS, ini belum, belum, yang, ini yang sudah harus mendapatkan penanganan, secara total, begitu ya, diobati secara, terus menerus, begitu, harus mendapatkan itu. dan kemudian, di, di tengah raya, ada sekitar 3.000 lebih itu, yang sudah, menjadi, masuk ke dalam komunitas LGBT tersebut. Nah, tentunya, data itu memang, tidak, tidak mungkin, itu hanya data perkiraan ya, berdasarkan dari, banyaknya grup-grup LGBT, yang terbentuk di Medsos. Nah, kalau data, data aktualnya, kita mungkin bisa jadi, malah lebih besar, gitu kan, karena, banyak yang juga, mereka itu, yang tidak, mengakui secara vulgar, secara terus terang, gitu, dan tidak mengikuti grup Mesos, dan sebagainya. Ya, 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 artinya memang, saya kira, saya tahu, pasti, akan jadi kontroversi, apa yang disampaikan oleh Wali Kota Bobi ini, ya, pasti juga banyak wujud, tapi, yakinlah, kalau untuk orang Indonesia, masih banyak yang akan mendukung, gitu ya, karena, seperti saya di awal cerita, kita bagaimana, kemarin, ketika heboh soal, piala dunia di Qatar, gitu, dan kemudian, Jerman yang ngotot, kaptennya menggunakan ban, warna pelangi, sebagai dukungan dari, apa sih, ban, menyebutnya, dia one love, gitu disebutnya ya, bener ya, one love, jadi one love itu artinya, cinta sama jenis, gitu ya, ya, dan itu pun, di, di netizen kita, rame-rame banyak membudi Jerman, karena akhirnya Jerman harus, angkat koper, tidak lolos ke 16 besar, gitu ya, ini, tapi ingat, emang betul, ini penyakit yang, yang mesti diperhatikan, anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak sekalian, gitu, kalau punya anak, dan laki-laki, jangan dulu kan orang selalu anggap, waduh, kalau anak perempuan, mesti kita jaga serius, tapi kalau anak laki-laki, udahlah kan dia, kita aman, sekarang gak ada yang aman, anak laki-laki justru jauh lebih, lebih gak aman, jadi, kalau dulu kan mungkin gini, orang pasti kita akan tribut, kalau ada teman laki-laki, dan perempuan masuk ke kamar, kita menganggap aman-aman saja, tapi sekarang hati-hati, kalau anak laki-laki, sama laki-laki masuk ke kamar, juga bukan berarti aman kan, tapi sebenarnya kan, kita bisa melihat kan, sebenarnya kan ada kecebrungan orang-orang yang bersifat gay itu, dari bahasa tubuhnya, dan sebagainya, sudah kelihatan kan itu mbak ya, betul, karena sekarang memang sudah mulai terus terang, Mas Ersu, kalau zaman dulu itu masih sembunyi-sembunyi, sekarang terus terang, itu kan diwadahi juga oleh, televisi, dimadahi oleh media, dan juga, di tempat-tempat hiburan, rasanya kurang rame, kurang cucok, kalau seandainya MC-nya itu, bukan dari mereka yang dengan lagak kemayu, misalnya MC laki-laki itu, dari LGBT dan sebagainya, karena memang itu, ada wadahnya, dan ini yang kemudian seringkali, apa ya, dikatakan jadi masyarakat kita itu permisif, karena mereka lusuh, mereka pandai bergurup, terus kemudian juga, yang namanya jok-joknya itu jok-jok baru, mereka memang piawai di situ, nah, tapi kita tidak, tidak apa, kurang mewaspadai bahwa dibalik itu, ada sesuatu yang lebih besar, yang harus kita waspadai, karena memang kampanye LGBT ini adalah kampanye internasional, dan kampanye HAM-nya itu kuat sekali, itulah makanya kenapa, negara besar seperti, misalnya Jerman, Inggris, Amerika dan sebagainya, itu pro kepada LGBT, karena mereka memang, lama-lama masuk ke dalam pemerintahan, masuk ke dalam sistem hukum dan sebagainya, sehingga membuat, hukum-hukum sendiri gitu, hukum khusus untuk LGBT, dan kemudian, masuk juga ke dalam sistem pendidikan, di Amerika sendiri juga terjadi seperti itu, pemberontakan dari ibu-ibu, di mana ada negara bagian yang sudah membolehkan, bahwa berkawan dekat, kemudian mencintai sesama lelaki, atau sesama perempuan, itu diperbolehkan, ada negara bagian yang membolehkan seperti ini, tapi ada yang juga masih tidak memperbolehkan, dan saya membaca di media sosial sendiri, misalnya seperti di Facebook, itu ibu-ibu Amerika, mereka menolak, seperti itu Mas Ersu, nah itu yang terjadi kemudian, ketika mereka semakin kuat, akhirnya mengalah, ketika itu dibuatkan dengan mengalah, begitu juga yang terjadi di Indonesia, itu fenomenanya seperti itu, ya biasanya itu di, yang keras itu biasanya Red State, negara-negara bagian Republikan, itu biasanya, kalau yang Blue State, atau Blue Country, itu biasanya yang Demokrat itu lebih liberal kan, makanya kemarin kan kita ingat, bagaimana ada utusan, HAM dan HAH LGBT, dan apa gitu ya namanya, bukan hanya LGBT kan banyak banget nih Mbak, sekarang ini kan soal, soal yang namanya, apa sih namanya, non-biner ya, atau apa sih namanya itu kalau gitu? Non-biner. Non-biner ya gitu. Non-biner itu, tidak laki-laki, tidak perempuan. Oke, nah dan kan ditolak kemarin, waktu datang utusan ke Indonesia, dan saya jadi ingat, kalau tidak laki, tidak perempuan, saya baca-baca di Thailand itu, malah sekarang udah ada 18 jenis kelamin Mbak, coba bingung nggak ada? Udah menurut saya ini, tapi ingat kalau kita beragama, tentu saja, karena di Islam kita kenal namanya, kaum Lutz gitu, yang di Kutuk gitu, kalau di Bible, di Injil, saya kira itu apa ya, Sodom dan Gomorrah ya, yang di, itu di situ, dan itu memang ada tuh, sejarah hikayatnya, sampai sekarang ada laut mati itu ya, antara Jordan dengan, 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 dengan Israel, saya kalau ketemu orang Pasirnya, bisa dimarahin nih, dan mereka tidak mau menyebutnya Israel, itu Palestine disebutnya gitu, oke, karena kita dukung Palestine ya, antara Jordan dan Palestine, nah gitu, itu, itu kan laut mati gitu ya, disebut itu, bagaimana, kaum Nabi Lutz, di Kutuk, Allah SWT, jadi seperti itu, nah kita jangan sampai bangsa ini, di Kutuk lagi oleh, oleh Allah SWT, karena memperbolehkan, seapa, praktek-praktek LGBT, oke, enggak lagi, satu lagi pesan Mas Hersu, jadi, kalau seandainya, banyak yang mengatakan, kaum liberal, atau mereka yang, karena sesuatu hal, periuk nasinya itu, datangnya dari situ, begitu ya, dan kemudian mengatakan, jangan urusi urusan kami, karena sesungguhnya, LGBT ini urusan semua, kalau dari segi agama, mensyaratkan, bahwa, kalau seandainya ada seperti, perilaku menyebabkan seperti itu, maka orang yang normal, di sekitarnya itu, harus, menegur, atau paling tidak, memberikan nasihat, memberitahu, begitu, jadi, itu bukan urusan pribadi, hal-hal yang seperti itu, karena itu bisa, menular kepada keluarga kita, karena mereka itu, penularannya kan, tidak mungkin lewat, penularannya harus horizontal, begitu, mereka penularan, walaupun kalau di luar negeri, mereka boleh, sudah boleh gitu ya, mengadopsi, sehingga, mengadopsi anak, sebagai mereka, seolah pasangan suami, istri, laki dan perempuan, sehingga, boleh mengadopsi, mengadopsi anak, sebagai anak mereka, kalau di Indonesia, kan tidak seperti itu, begitu ya, dan kemudian, mereka hanya bisa, menular secara horizontal, yaitu dengan, merayu, terus kemudian, mohon maaf, itu memperkosa, dan ini sudah terjadi, banyak sekali, dan prevalensi dari, orang tertular, secara, karena ada traumatik, gitu ya, di masa kecil, karena perkosaan, dan sebagainya, itu sudah, sering sekali kita dengar, begitu, jadi ini, persoalan kita semua, tidak hanya persoalan, dari kaum LGBT itu sendiri. Oke, baik, terima kasih, jangan lupa, tetap, jaga kesehatan, dan jaga keluarga Anda, dari pengaruh-pengaruh, budaya, nah, kalau ini baru nih, ngomong kita, budaya barat nih, tidak sesuai dengan budaya kita, ya, LGBT, dan kawan-kawan, gitu ya, kita masih pamit ya, Mbak Aki ya, saya, Eksbun Arief, dan saya, Agweta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap, salam warah, salam 0%, salam 0% dimulai semua, ya, oke, selamat menikmati, Terima kasih.